Perkataan Firaun buat Musa sampai hari ini masih ada di telinga kita. Waktu saudara memutuskan ikut doa malam, malam hari ini, hari ini, saya mau yakinkan saudara bahwa Iblis gak takut sama saudara. Saudara mau ikut lagi doa yang lebih malam nanti jam 9 malam, Iblis juga gak takut sama saudara. Saudara mau kebaktian 7 kali dalam sehari, 49 kali dalam satu minggu, Iblis juga gak takut sama saudara. Karena sampai hari ini, Iblis masih bicara hal yang sama seperti Firaun bicara buat Musa. Boleh kebaktian, boleh pelayanan, tapi perginya jangan jauh-jauh dari gue. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya cuma menjalankan kekristenan, cuma sebagai agama. Kita jadi orang Kristen saat ada acara agama Kristen. Kita bisa duduk manis dua jam di acara yang namanya kebaktian. Dan akhirnya hidup kita di luar sana, cuma dikenal lewat atribut-atribut agama yang kita pakai. Sementara Yesus yang katanya hidup di dalam kita, adik kita gak bisa lihat. Koko kita gak bisa lihat. Anak-anak kita gak bisa lihat. Rekan kerja kita tidak bisa lihat. Dan akhirnya kita jadi orang Kristen yang agamawi. Sampai jumpa di video selanjutnya.